Intro Hai kembali lagi di podcast aksi nyata dari kamu untuk Indonesia Ketemu lagi barengan sama gue Sandi Luwo Dan sebelum kita mulai seperti biasa gue mau ngasih salam khas podcast ini Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia Dan pastinya gak lupa gue mengingatkan ya Kalau podcast ini tayang di berbagai platform Seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube dari Partai Perindo Di at Partai Perindo Di RCTI Plus, OKZone, Sindonews, inews.id Dan juga website dari Partai Perindo Dan hari ini kita punya tema yang sangat-sangat menarik Ini pas nih sama gue nih Karena kan gue orangnya suka makan ya Kita akan bahas makanan khas daerah bisa menjadi bisnis yang menguntungkan Dan kali ini gue akan ngobrol dengan seorang human trainer Sekaligus bacalek DPRD DKI Jakarta Dapil 8 Partai Perindo Ada Kak Regina Selamat sore apa kabar Kakak Regina Sore Terima kasih sudah mau bergabung Di sore hari ini kita akan membahas tentang makanan ya Pasti Kak Regina suka makan juga dong? Suka banget Favorit ya kalau makan-makan ya Suka banget apa aja pokoknya Apa aja ya? Kalau jalan-jalan keluar kota atau lagi jalan liburan Kayaknya makanan yang jadi Kuliner ya Kuliner pasti udah jadi pilihan ya Selain tempat-tempat wisata ya Oke Sebelum kita bahas nanti ke sana Tapi pengen kenal lebih jauh lagi nih Sama Kak Regina Biar Sobat Aksinyata juga semakin kenal sama Kak Regina Boleh dong memperkenalkan dirinya dulu Jadi nama aku Regina Sekarang aku di DPW Partai Perindo DKI Jabatan sebagai Wakil Ketua Umum Pemuda Perindo Oke Wakil Ketua Umum Pemuda Perindo Oke dan nanti juga akan maju ya Di DPRD DKI Jakarta Dapil Delapan Dapil Delapan Dapil Delapan berarti wilayah mana aja tuh? Kebet, Mampang, Pancoran, Pasar Minggu dan sekitarnya Oke anak selatan dan sedikit timur berarti Jaksel ya Jaksel ya Anak Jaksel Oke dan apa yang membuat seorang Kak Regina Mau terjun ke bidang politik Tapi sebelum ke sana mungkin Biar Sobat Aksinyata juga tau nih Sebelumnya kesibukannya apa berarti Kak Regina? Sehari-hari aku bisnis ya Usaha, kuliner Emang basic dari keluarga juga udah Usaha Emang kebanyakan rata-rata di bidang kuliner Jadi Emang fokusnya di sana banget Fokusnya kuliner Boleh tau gak jenis kulinernya apa berarti Kak Regina? Kalau aku pribadi sekarang Itu bisnisnya Online Online juga Terus makanan-makanan padang Rendang, dendeng Kayak gitu Jadi pengen makan nih Pulang dari sini makan padang Jadi memang bisnis usaha Restoran padang Masakan padang Dan juga Seperti tadi ada dendeng Yang versi frozen foodnya juga ada Berarti ya Wih gokil Yang pengen tau Dan beli dagangannya Langsung cek Instagramnya Langsung promosi ya Langsung promosi Jadi sekarang masih sambil ya Bisnis kulinernya masih sambil jalan Oke dan Memutuskan untuk terjun ke bidang politik nih Dan memilih perindo Kenapa? Padahal kan sebenarnya udah enak nih Di dunia kuliner Ya kan Jualan juga lancar Tapi memutuskan terjun ke dunia politik Selagi muda ya kan Selagi muda Jadi kalau misalkan ada peluang Kenapa enggak Coba gitu loh Jadi Kayak Semua kebanyakan teman-teman aku Sekarang yang muda-muda Emang kebanyakan joinnya di perindo Oke Jadi di bawah naungannya Pak Ari Tanu juga Jadi kayak di perindo itu Kita anak-anak muda lebih dikasih Kesempatan untuk Mengembangkan pikiran dan Apa sih? Dikasih platform kesempatan lah ya Mengembangkan diri Mengembangkan terampilan Dan juga bisa menyuarakan aspirasi Pastinya ya Tapi kenapa akhirnya mau Terjun ke bidang politik Karena kan kalau ngomongin politik Orang kayak Aduh ngeri-ngeri sedap gitu Pengen masuk tapi juga takut Atau Udah lah gue pengamat aja dari luar gitu Tapi Kak Regina langsung Bener-bener terjun dan Menjadi bacalek lagi Itu DPRD DKI Karena Kayak pengen coba Sesuatu hal yang baru aja Inspirasi Mewakili mereka gitu ya Sekalian juga Jatuhnya enggak sekedar Hanya nyemplung doang Tapi juga bisa Mewakili orang-orang ya Bisa melihat sekitar Dan juga menyuarakan suara mereka Terutama kaum perempuan Kaum perempuan terutama ya Mesejahterahkan kaum perempuan juga Betul Karena kan kalau wanita Di dunia politik Kayaknya Presentasi kan enggak sebanyak laki-laki ya Dikit banget ya Dikit banget ya Sejauh ini setelah Ada di dalam partai Dan di bidang pemuda Berarti kan Apa yang sudah Kak Regina lihat Dan kerjakan selama ini Kita banyak acara-acara juga sih Turun ke masyarakat Bantuin masyarakat Selama kita di Pemuda Perindo Oke jadi langsung terjun dan melihat Apa yang sedang ada di masyarakat Oke selama Udah menjalani terjun Nanti juga ada di Dapil 8 Sebenarnya permasalahan Apa aja sih yang di Jakarta Terutama ya di Dapil 8 Yang Kak Regina lihat Kalau aku lihat di Jaksel itu kan Terutama di Dapilku ya Dapilku itu kan banyak banget ya Wanita-wanita karir ya khususnya Jadi kayak Kalau misalkan nanti aku punya kesempatan Untuk jadi anggota DPR Mungkin aku bakal Lebih memperpanjang waktu untuk Angkutan-angkutan umum Karena kan banyak banget Jaksel itu termasuk daerah yang Padet ya Pacet ya juga ya Kerjanya bener-bener Ramai banget Jadi Rencananya mau Memfasilitasi Kayak akutan umumnya itu Lebih operasionalnya Lebih lama Oke Sama kayak Daerah-daerah yang Jalan yang gelap itu Mau Lebih diterangin aja Oke Jadi fasilitas umum terutama ya Buat keamanan Terutama buat para wanita sih sebenarnya Kalau transportasi Biar aman Jalanan juga dan sebagainya ya Nah Kak Regina sendiri Kita bahas sekarang adalah Ke dunia bisnis ya Sebagai seorang Woman trainer Berarti udah dari kapan tuh Udah memulai Kalau basic Keluarga sih udah lama Dulunya juga orang tua Punya restoran padang Tapi kalau aku sendiri Itu murni Semenjak covid Semenjak covid ya Semenjak covid Tiga tahun terakhir ini berarti Tiga tahun terakhir Itu kan bener-bener Orang-orang pada Udah susah kemana-mana ya kan Jadi dari situ Aku dengan modal Satu juta Coba Kembangin usaha Jadi hasil Perbulan bisa puluhan juta Oh iya Sermadi masa pandemi itu Memulai berarti ya Dari awal covid Pokoknya 2019 ya Iya 2020 awal ya 2020 Tapi udah langsung Bisnis yang tadi itu ya Langsung Dendeng Rendang dan sebagainya Alah dari PO-PO biasanya ya PO PO cuma teman-teman doang Iya Iya kan Lama-lama jadi rame Karena kan waktu itu kan memang orang gak bisa kemana-mana juga Ya kan Naik pesawat gak bisa Kemal juga gak bisa Ya kan Jadi itu Pas waktu itu tuh enak banget Tadangnya Waktu itu ya Jadi menjadi awal yang cukup baik ya Meskipun kita lagi ada di situasi Jadi ironi sebenarnya Lagi dalam situasi dunia yang gak baik Justru ada inovasi Dan ada kesempatan-kesempatan baru ya Yang terbuka Terutama dari bidang kuliner Dan itu berlanjut sampai sekarang Berlanjut sampai sekarang Gokil dari modal cuma sejuta Satu juta doang Masih kan gak awal-awal Pas masih baru mulai Siapa pelanggan-pelanggan awalnya Kalau sekarang udah banyak sih Customer-customer yang udah Langganan ya Kalau awal dulu aku Kalau ngeliat story-story aku Pas pertama kali aku Videoin itu tuh Masih dikit Yang pesan Yang pesan Masih dari siapa? Berarti teman-teman Masih teman-teman Teman-teman ya Dikit terus lama-lama pas aku liat sekarang Itu tuh udah Kualinya yang gede Sampai 10 kilo Sekali masa Kayak gitu Karena langganannya udah banyak ya Udah banyak sekarang Apa yang menyenangkan Yang dipelajari Dari Berbisnis Di masa pandemi Dari seorang Regina Terutama di dunia kuliner ya Kalau Kalau dulu sih Aku kayak gak percaya ya Orang bilang Kalau misalkan Oh kalau mau usaha Harus punya modal besar Ternyata pas aku Jalanin usaha Ini kan dari awal Dari online ya Usaha dengan modal cuma 1 juta Itu tuh emang bisa ngasihin puluhan juta sih Sebenernya Dan awalnya itu dulu juga aku dagang kuliner Makanan ya khususnya Itu juga masih kayak Ada sih beberapa yang salah Kayak Packingannya salah Ketahanannya Jadi gak tahan lama Gitu ya Karena packing yang salah Ada yang nyampe ke customer itu Kadang udah rusak Apapak gimana Jadi itu aku terus belajar 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 Sampai Aku udah tau nih Oh ini udah patent nih Segini Masaknya harus begini Harus begini Udah Udah tau Learning by doing Berarti ya Yes Trial and error Akhirnya sampai sekarang Jadi sebuah Makanan yang bener-bener layak Dan bisa diikmati dengan Enak ya Gokil Iya sih Pelajaran-pelajaran seperti itu Gak akan kita dapetin kan Kalau kita coba langsung Iya gak bisa Atau terjun langsung Oke Dan memang kalau memilih Khusus di masakan padang Karena emang dari keluarga juga ya Di latar belakang Dari keluarga Latar belakangnya Asli padang Asli padang Asli padang Jadi emang udah Hafal banget Bumbu-bumbu padang Kayak gimana Oke Di awal-awal Ada yang membantuin gak Siapa yang membantuin di awal-awal Mama sih Mama yang nyokap ya Support banget berarti ya Support banget Emang Emang rahasia dapur itu Di mama sih Oh oke Kaget gak sih mama pas Lu awal-awal Kayaknya Bisnis ini jalan nih gitu Awalnya sih Kadang sampai sekarang Mama sampai bilang Si Gina inget gak dulu Kalau misalkan Gina tuh cuma modalnya Satu juta loh Sampai bisa kayak gini Sampai jadi gede Customer yang udah loyal Dan ramai Jadi sekarang mama juga Udah gak buka restoran Jadi semua hasilnya tuh Dari online Oh gitu Jadi tadinya sempat punya Restoran Emang dulu punya restoran Dulu punya restoran Padang Terus udah gak lagi Sekarang malah fokusnya Megangnya online ini ya Wih Berarti omsetnya Besar sekali itu ya Lumayan Sekarang berarti Kalau pengerjaannya Dari mana Ada tempat khususnya kah Atau gimana Enggak sih masih di rumah Masih di rumah Berarti sebetulnya UMKM ya UMKM UMKM dan tapi udah menghasilkan Begitu besar Luar biasa Lumayan Tapi kan gak langsung ya Kadang kalau Misalkan emang lagi sepi Orderan juga sepi Tapi harus dikerjakan Setiap hari Pasti ada produksi Produknya sekarang apa aja Berarti Ada rendang Rendang Dendeng balado Paru Oke Dendeng kering Oke Jadi ada nasi Kalau untuk Jakarta Sekarang udah ada Nasi tumpeng Oh iya Masem-masem Wah lumayan ya Udah mulai berkembang Berarti menu-menunya Mulai ada penambahan-penambahan ya Pemesanannya Biasa orang kalau beli Bisa kirim Dari Dari Instagram atau WA WA ya Yang dari Jabodetabek Udah pasti ya Tapi kalau dari luar Jabodetabek Juga ada Ada Rata-rata udah kirim Ke seluruh kota sih di Indonesia Wow Tapi the frozen food jatuhnya ya Berarti ya Jadi di packaging yang benar Dingin Dibukas Terus dikirim ya Wih menarik Gue jadi penasaran deh Mau cobain Mau cobain Apa namanya Mungkin boleh dikasih tau aja Biar Sobat Aksi Nyata juga tau Kak Regina Namanya Recep.monday Recep.monday Yes Oke Wah padang sekali ya Padang banget Recep.monday ya Jadi kalau mau pesen Silahkan Sobat Aksi Nyata Bisa cobain langsung Ini masakan Langsung yang lahir Dari masa pandemi Jadi masa pandemi Juga bukan hanya Masa yang Buat kita Sulit dan susah Tapi selalu ada kesempatan ya Kalau bagi aku sih Pas masa covid itu Lumayan sih Justru berkembang banget Berkembang banget Perharinya bisa Pokoknya Bulan pertama itu Kalau gak salah 15-20 juta deh Di awal-awal baru mulai Awal-awal mulai Wih Sekarang mah udah bisa Jauh lebih lagi ya Amin Amin Dan memulai usaha kan Sebenarnya pada akhirnya Banyak orang punya ide Banyak orang punya pengen Tapi akhirnya gak kejadian Karena gak dikerjakan Gak diusahakan Gitu Kalau dari Kak Regina sendiri Mungkin ada tips gak Terutama buat para wanita sih Untuk gak takut Untuk mau berusaha Gitu Sekarang kan kesempatannya Juga banyak kan Dengan adanya Sosial media Dan di dunia Digital yang lagi maju Gitu Kalau dari Kak Regina Anak muda sekarang Sebenarnya Harus punya rasa Ingin tahu yang besar ya Dan gak takut Untuk mencoba Sesuatu hal yang baru Oke Ya kan Karena kalau Gak kita coba Kita kan gak bakal tahu Hasilnya kayak gimana Nah ini nih sebenarnya Kebanyakan orang ketakutan Ketakutan dulu ya Takut ntar gak laku Takut ditolak Takut gak enak Padahal nyoba aja belum Iya harus nyoba dulu Tapi kalian gak tahu ya Yang penting Jalanin aja dulu Jalanin dulu Karena kalau misalkan Kebanyakan teori Tapi gak ada Tindakan yang berisium aja juga Iya betul Dan kita jadi Tahu yang mana harus di improve Akhirnya ya Kurangnya dimana Bagusnya dimana Harus terjun dan coba dulu Dari yang sederhana aja dulu Iya kan Kecil-kecil dulu Mau saya langsung Yang gede-gede Kecil-kecil Sana-sini dikit ya kan Tau-tau jadi Tau-taunya banyak Banyak Seperti sekarang ya Oke Selama menjalankan Bisnis kuliner ini Apa sih tantangan terbesar Kak Regina Sampai sekarang Yang namanya makanan ya Paling Masalah Penyiriman Kadang Kadang kan kita gak tahu ya Kalau makanan kena panas Selama perjalanan itu Bikin makanannya rusak Apa gimana Oke Sama kualitas Kualitasnya Jadi cara menanggulanginya Pada akhirnya seperti apa Supaya makanan yang dikirim ini Juga tetap punya kualitas yang oke gitu Pakai pengiriman yang frozen Oke Yang pengiriman yang khusus ya Jadi mereka juga tahu Ngetreatnya ya Oh benar banget Jangan sampai salah Itu juga dulu Awalnya salah gak Salah Salah aku Dulu tuh Sempet rugi gede juga sih Gara-gara itu ya Karena udah Hampir berapa puluh kilo Itu hampir Fail semua Sampai di Pembelinya Di customer ya Oke Dan sebenarnya Makanan yang ditawarkan oleh Kak Regina Sebenarnya makanan khas Padang Kalau kita bahas tentang Makanan khas Di seluruh Indonesia Sebenarnya punya makanan khasnya Masing-masing Oke Tapi dengan seiring perkembangan zaman Beberapa makanan khasnya Sudah Mulai susah ditemukan Atau mungkin Gak diminati lagi Gitu Sehingga Perlahan-lahan Makanan khas daerah pun Mulai perlahan punah gitu Tanggapan Kak Regina Terhadap makanan-makanan khas daerah Kalau makanan daerah Rendang termasuk Makanan terenak sih ya Sebenarnya Iya kan Jadi Kayaknya suruh dunia tahu Iya Di luar negeri juga orang tahu Rendang ya kan Tapi banyak juga sih Makanan-makanan daerah lain Yang Sebenarnya bisa Dijual Harusnya kan Minta sama pemerintah Biar support UMKM Atau makanan-makanan daerah Untuk bisa go internasional juga Oke Iya kan Jadi Anak-anak muda ya Ada kesempatan lah Gitu Makanan-makanan dari khas Tiap kota daerah Mereka asal Di TKG yang bagus Ketahanannya dijaga Iya Jual Oke Dan mempromosikannya ya Mempromosikan Karena Kadang anak-anak muda sekarang Mungkin Dalam tanda kutip Gak tahu Karena gak diinfokan Di sesatu Iya kan Atau selain karena emang mereka gak pengen tahu gitu Tapi selalu masih bisa diinfokan Dikasih tahu Dan cara mendapatkannya juga mudah Orang mungkin akan lebih tertarik ya Kepada makanan-makanan daerah ini Iya sih Sekarang jaman digital ya kan Bisa dipromosikan Online ya Serba online bisa Serba online Kesempatannya Apa aja di online semua ada sekarang Lebih terbuka ya Lebih terbuka Lebih gampang juga kan Lebih gampang juga Ada gak teman-teman dari Kak Regina yang juga bergerak di bidang kuliner mungkin Banyak Banyak ya Apalagi mereka biasanya kalau bidang kuliner Makanan-makanan apalagi Makanan Macem-macem sih ya Tapi kebanyakan makanan-makanan Anak milenial sekarang Yang kayak face food Face food gitu Tapi kalau yang khas-kas daerah Khas-kas daerah Temenku ada sih Tapi dari Aceh Medan Makan-makanan dari Aceh Kan ada khas apa gitu Aku lupa namanya Terus dari Mana sambal-sambalan juga ada Sambal-sambalan ya kan Pertama di Jawa tuh Sambal ini dan sebagainya Ada tuh gue ingat Sambal di daerah Surabaya ya kan Gak boleh sebut ya Oke Dari Kak Regina sendiri Untuk bisa melestarikan makanan khas daerah Biar anak-anak muda juga tahu Biar makanan khas daerah ini Bisa turun-temurun Juga bisa diwariskan gitu Apa yang harus dilakukan gitu Mungkin dari pemerintah juga Harus Peran aktif ya Kalau dari Kak Regina pendapatnya Karena aku sebagai Orang padang Pengusaha rendang ya kan Jadi kalau bisa Kita minta Ini ke pemerintah Kesempatan lah ya Maksudnya Supaya untuk Makan-makanan daerah Bisa go internasional Terus anak-anak muda juga bisa Bikin Makan-makanan khas daerah mereka Untuk dijual ke Bisa dibawa Kayak berangkat umroh Oke Kayak keluar negeri Sebenernya dengan melihat Banyaknya pameran-pameran Acara-acara Dan melibatkan UMKM itu Terutama ya Pameran pemerintah Bikin oleh pemerintah Ataupun swasta Bisa lebih banyak melibatkan lagi Makan-makanan daerah Supaya orang yang datang Ke bazar Kayak gitu Mereka bisa Lebih melihat lagi ya Sambil juga yang di online-nya Juga dikerjakan gitu Jadi ada pelatihan mungkin ya Karena UMKM kan banyak banget ya sekarang ya Banyak banget Apalagi daerah-daerah gitu Dikasih pelatihan tentang Bisa digital marketing Memakai sosial media Sebenernya banyak banget sih Pedagang-pedagang Yang sebenernya mereka tuh Masakannya enak-enak Cuma gak ngerti untuk Dijualnya Cara memasarkannya Memasarkannya Terus ada yang gak ngerti Sama teknologi juga Jadi ya udah Seperti yang Kak Regina bikin Pas jaman pandemi Awalnya sosial media kan ya teman-teman Sosial media Dari sosial media yang aku punya doang Padahal Jadi besar akhirnya sekarang ya Ya amin Udah gak punya toko fisik Tapi toko yang di sosial media Itulah yang jadi toko utamanya sekarang ya Orang bisa belanja ke sana Kalau punya tips nih Buat coba aksi nyata Yang sedang menyaksikan kita Buat mereka Kalau pengen memulai Mulai dari sekarang Lakukan Karena Anak-anak muda Zaman sekarang Itu kebanyakan teori Bukan Kebanyakan action Jadi Selagi masih ada kesempatan Selagi muda Banyak-banyaklah mencoba Hal-hal yang baru Oke Belajar hal yang baru Coba hal yang baru Dan eksekusi ya Dan eksekusi langsung Betul Karena kalau kita gak coba Kita gak akan tahu Seperti apa ya Dan pastinya semangat Yang sama dari Karegina Juga semangatnya Partai Perindo ya Yang selalu produktif Solutif Modern Bersih Berintegritas Penduli dan turun tangan Untuk Indonesia sejahtera Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo Bisa mengunjungi website www.partaiperindo.com Atau klik link yang ada di bawah sini Dan jangan lupa untuk download aplikasi Partai Perindo Di App Store Juga Play Store Atau scan barcode yang tersedia Terima kasih Karegina Untuk pemikiran-pemikiran sharing ya Semakin luar biasa pastinya Bisnis kulinernya juga semakin besar Semakin banyak yang kenal Dan selamat bertarung ya Di Dapil 8 ya DPRD DKI Jakarta Terima kasih juga Untuk Partai Perindo Yang selalu bergerak dengan aksi nyata Semoga Partai Perindo Semakin sukses Dan maju terus Untuk Indonesia sejahtera Salam aksi nyata Dari kamu untuk Indonesia Sampai jumpa lagi Di podcast berikutnya Daaah Marilah seluruh rakyat Indonesia Jangan tak menghentarkan dirimu Indonesia maju Sejahtera tujuanku Nyalakan api semangat perjuangan Dengan gemak Nyatakan persatuan Oleh Perindo Oleh Perindo Jaya lah Indonesia Selamat menikmati